Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salah satu laku nasional dan laku Indonesia Biar kekuatan kali ini kita lebih semangat lagi Saya minta salah satu anak untuk pemimpin Penyakit sesuatu Semuanya? Halo, halo Bandung Di kota Pali Tangan Halo, halo Bandung Kota terang-tenangan Selalu lama kita Kita berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lautan api Marikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kota terang-tenangan Kota terang-tenangan karya selalu sehat beralami Masalah relasi dan visi khususnya adalah masalah relasi. Untuk kompetensi intinya, silakan anak-anak bekerja sendiri menghargai dan menghayati ajaran agama dan mengaturnya, serta menghargai dan menghayati peritahu. Menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara menarik dan menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara. Kemudian nanti, cara menyajikan relasi yang terjadi di antara menarik, yaitu dengan ikunan pasangan tersebut dengan di antara panah dan di antara katesis. Kalau kita belajar dengan penyajian di antara panah, nanti kita akan menentukan mana pemainian, mana konfirmainian, dan mana daerah hasil atau konfirmainian. Kemudian, tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran desain teknik, dengan menggunakan model pembelajaran physical training, peserta didik, nanti diharapkan dapat menjelaskan contoh di atas sehari-hari yang terkait dengan relasi, kemudian menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara pembelajaran, kemudian menjelaskan beberapa pelajaran. Dan menjelaskan beberapa pelajaran, dan menjelaskan beberapa pelajaran yang terjadi di antara pembelajaran. dengan penguat konsensi. Relasi antara merek motor, merek mobil, dengan kekiritan bahan bakar. Kemudian berjenis bahan bakar dengan harganya. Jadi ini bisa, bisa berrelasi. Jadi ini memiliki kemungkinan. Kemudian, kalian tentunya pernah pergi ke rumah makan, ke warung makan. Nah, di sana juga terjadi hubungan antara dua hal. Antara dua objek. Salah satunya, arti hubungan antara orang dengan makanan kesukaannya. Misalnya, si A suka soto, si B suka taso, si C suka torayam, dan sebagainya. Oh, berikutnya lagi? Nah ini, menarik sekali ya. Orang yang memenuhi pesanannya. Jadi nanti ada dua hal. Ada dua objek. Yang objek pertama orang, objek yang sesuai memenuhi pesanannya. Berikutnya lagi. Silahkan diamati. Ini aja teman kalian, yang sedang mengikuti kegiatan orang-orang. Kemudian mengikuti lagi kegiatan. Dan dari saat lalu, ya. Kemudian, ada lagi yang sedang bermain basket. Ada yang pintas terambil. Kemudian ada yang ikut di baju. Kemudian, ada yang ikut sepak guna. Kira-kira interaksi apa yang terjadi di mana? Silahkan di atas kanan. Silahkan di atas kanan. Kira-kira mengenai apa? Nampakan, nama siswa, ekstradur. Banyak itu. Atau yang baik. Dalam sebuah gambar ini, mungkin juga dari gambar yang telah kalian amati. Untuk menuju ke sana. Silahkan sekarang kalian di kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima anak. Ini nanti, setiap kelompok akan menyelesaikan satu masalah. Disini ada lima masalah. Kelompok satu nanti menyelesaikan masalah nomor satu. Romali satu. Kelompok dua, romali dua. Kelompok tiga, romali tiga dan seterusnya. Jadi, tidak semuanya kalian kerjakan. Tapi, ini nanti yang dikerjakan satu persatu. Silahkan kerjakan sesuai betul. Kemudian, nanti sistemnya setelah didiskusikan secara kelompok, kerjakan jawabannya pada ketas lembaran kecil-kecil ini. Jadi, misalnya kalian harus memberikan contoh. Contohnya nanti dipulis di satu lembar. Kemudian, ganti satunya lagi. Cara menyajikan. Ada tiga kan? Tiga. Mungkin cara penyajian yang pertama disini. Yang kedua diketas ributnya dan seterusnya. Kemudian, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Pemerti yang dari relasi itu. Nanti dipuliskan di tempat tersebut. Kalau saudara, nanti hasilnya ditempel dalam sebuah kelembaran besar. Kita mengambil dari kalender berkas. Mengapa ada yang ada? Tidak usah belum ditempelkan disini ya. Jadi, nanti ditempelkan disini. Kalau ditulis jujurnya, relasi dan fungsi. Kemudian, hasil kalian-kalian tempelkan disitu. Soalnya, boleh digunting-gunting modifikasi ditempelkan juga di tempat yang atas. Kemudian, nama kelompoknya nanti kalau ditulis ya. Setelah jadi, nanti hasilnya ditempelkan di papan tulis. Kemudian kelompok satu, dua, tiga, empat. Yang satunya di kaca sebelah sini ditempelkan. Kemudian nanti, satu anak sebagai penjuan. Maksudnya apa? Satu anak itu nunggu. Nunggu hasil karyanya. Untuk anggota kelompok lain nanti saling berpunyung. Kalau kalian sudah berpunyung, tolong bubukan tanda tangan disitu, tanda disitu. Sebagai tanda kalian sudah datang. Karena apa? Masalah yang kalian kerjakan tidak sama masing-masing kelompok. Kalau ada kursus, saran, kemudian dari perbaikan hasil diskusi kelompok yang lain dipersilah. Nanti setelah diskusi, nanti kita simpulkan terus dengan hasilnya. Ini ada soal? Dua kan? Dua kan? Dua, dua, dua. Dua, dua, dua. Dua, 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 dua. Dua, 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 dua. Satu, itu berarti dikerjakan oleh kelompok satu. Romami dua dikerjakan oleh kelompok dua dan seterusnya. Silahkan nanti soalnya boleh digunting, kemudian disempelkan di lembaran yang berasal dari Kalimbasitas Bum. Silahkan diskusikan. Waktunya 15 menit. Dibaca. Kalau nanti dibaca, ya temannya ikut mengecek. Silahkan. Dibaca. Soalnya belum dapat. Ini nanti untuk nempel. Dibaca. Ya. Kalian berbuka. Ya. Kalian berbuka. Jadi ini yang untuk nempel adalah kalian berbuka. Dibaca. Dibaca. Ya. Dibaca. Ya. Ditulis boleh, digunting boleh, terserah. Ya. Ya. Cara menyaksikan relasi ada tiba. Dibaca. 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 orangnya apa tapi sudah dicompokkan bisa jempol bensin itu kan ada hubungan antara merek kendaraan sepeda motor dengan kekifitan bensin terus jumlah tua dengan banyak bensin yang terlihat kalau di restoran tapi dicompokkan nama orang dengan makanan kesukaan nama orang dengan menu pesanannya silahkan contohnya kalian beri tiga ya misalnya saja orang dengan apa tadi yang ketiga tadi kan belum terjawab yang anak lain basket anak lain sepak bunda nah itu misalnya sesua dikaitkan anak dengan orang tuanya gunung ya silahkan hubungan antara apa dan apa contohnya ada tiga yang kita ya silahkan ada berapa ada tiga itu yang kedua ini kan nanti jadi tiga juga berarti nanti kirok-kiro nanti kira-kira nanti gini untuk untuk apa contohnya kemudian yang tiga cara itu pakai tiga petas kemudian yang terakhir pemertian relasi itu menurut kolomu apa nanti silahkan nanti gini ini yang dianggap artesios tapi belum selesai pemertahan pemertahan korespondensi satu-satu itu udah boleh tetapi kalau relasi bebas pokoknya hubungan antara anggota hibunan A dengan anggota hibunan B ya Nah ini kan kalian hanya disuruh menuliskan masalah dalam hidupan sehari-hari yang terkait dengan hubungan dua objek gitu ya dua objek yang selanjutnya nanti disebut relasi nah pengertiannya relasi apa nanti bisa disimpulkan dari apa yang kalian terjadi ya 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 Kelipatan dari Kelipatan dari 2 itu kelipatan dari berapa Tidak ada kan juga pasangannya 2 itu kelipatan dari mana 6 itu kelipatan dari 3 Kalau 6, kalau 2 tidak ada pasangannya Terus 8 itu kelipatan dari berapa 9 itu kelipatan dari 10 itu kelipatan dari 15 itu kelipatan dari Pasang 5 saja 3 sama 5 17 kelipatan dari berapa Kalau tidak ada pasangannya tidak usah Berarti ini 17 nanti 21 kelipatan dari berapa Ya, betul Saya berhenti ya Jadi ini Kalau nanti hasilnya disambilkan di papa Kemudian siapa yang memeguh Semuanya hasilnya sudah dipampangkan di depan Tadi untuk anggota yang lain sudah meningkat Hasil kalian dari kelompok lain Ada yang bertanya Ada yang memberikan masukan Ada yang membetulkan pekerjaan yang kurang tepat dan sebagainya Coba Nah, dari hasil pekerjaan kalian semua Hasil diskusi kalian semua Nah, kira-kira Relasi itu penertiannya apa? Yang dihubungkan apa? Anggota himpunan A dengan anggota himpunan B Kalau himpunannya Dibisalkan himpunan A dan B Berarti relasi itu adalah Hubungan antara anggota dari himpunan A Dengan anggota himpunan B Mengetahui karya sedang mampu semua Apa perlu Ini gue akan membagikan soal Silahkan dikerjakan secara mandiri Di situ juga Kemudian Waktunya 5 menit Kemudian kalau sudah Nanti kalian juburkan Yang kita pelajaran tadi Bahwa Relasi itu adalah Hubungan Dari setiap anggota Himpunan B Kemudian Cara menyaksikan Relasi Ada tiga Yaitu Yang pertama Dengan cara Yang kedua Dengan Saya kira pertemuan pada Siap hari ini Cukup sekian Anda tulang uginya Mohon maaf Untuk PRnya Nanti Tolong anak-anak Mencari soal-soal Di internet Kemudian Dari soal-soal Yang kalian perlu Itu kalian kerjakan Besok Waktu pertemuan tadi Silahkan kita tutup Pertemuan kita pada siap hari ini Moga-moga Setelah Kalau tidak Pakai Tuhan Dari Allah Barang Dua tangan Mari kita tutup Bersama dengan Dari Anwar Alhamdulillah Terima kasih